Jadi guys awalnya bikini bottom itu baik-baik saja Hingga suatu hari muncul para titan dan menyerang bikini bottom Sampai membuat semua warga panik tuh Semua orang-orang pun pada dimakanin titan tuh Spongebob pun segera berlari ke rumahnya Karena dia takut terjadi sesuatu kepada ibunya Dan bener dong, ibu Spongebob tertempa kayu-kayu besar dari bangunan robo Spongebob pun berusaha untuk mengangkat kayu tersebut Tapi kayunya sangat berat sehingga Spongebob tidak bisa mengangkatnya Ibu Spongebob pun memintanya untuk segera berlari Tapi Spongebob tidak tega meninggalkan ibunya itu Dan saat itu ada salah satu titan yang mau menghampiri ibu Spongebob Hingga akhirnya Spongebob pun menyaksikan ibunya yang dimakan oleh titan itu Spongebob pun akhirnya berlari untuk menyeramatkan diri dan akan membalasnya suatu hari nanti Jadi ceritanya ada seekor naga yang sedang tidur tuh Tapi dia mendengar ada suara berisik dari atas istana Ternyata itu adalah si ratu yang sedang marah dan menempari barang kepada sang raja Dan ketika ratu lempari barang, malah gak sengaja mengenai sang naga tuh Naga itu jadi bangun dan pergi ke atas sambil berteriak sangat kencang tuh Tapi karena sang ratu yang lagi berapi-api jadi dia langsung pergi Dan menghidupkan robot besar miliknya Ratu pun mulai menyerang dan memukuli sang naga Tapi saat itu tiba-tiba robot milik sang ratu tidak bisa digerakin Dan ketika sang naga mau memukul robot sang ratu Beruntung ada robot merah yang menghalanginya Ternyata robot merah itu adalah milik sang raja Raja dan ratu akhirnya bekerjasama untuk menyerang sang naga Dan mereka pun akhirnya bisa mengalahkan naga itu Dan membuat mereka jadi berbaikan kembali Di suatu gurun ada si Ungu dan Oren yang lagi bekerja disitu Mereka sangat kepanasan meskipun berada di dalam laboratorium Dia minum es dingin pun tetap aja gak ngaruh guys Dia masih tetap panas Dan akhirnya mereka pun melihat kulkas besar yang ada disitu Tapi sebenarnya kulkas itu tidak boleh dibuka guys Tapi karena si Ungu udah bener-bener kepanasan Akhirnya dia pun membukanya Dan setelah dibuka kulkas itu mengeluarkan hawa yang sejuk Tapi lama-kelamaan hawa sejutnya itu membuat si Ungu jadi beku gini Si Oren pun coba cahitin si Ungu pakai hair dryer Disiram air panas Bahkan sampai pakai api besar gini Tapi tetap aja gak mempan guys Dan pas mau coba matiin tombol kulkasnya Tapi malah kepencet tombol yang super dingin Dan membuat seisi ruangan itu jadi beku semua Tapi beruntungnya si Oren berhasil untuk matiin listriknya Dan karena si Ungu sudah membeku jadi si Oren membawa si Ungu keluar agar bisa cepat cair Terus dia tinggalin tuh Tapi ternyata si Oren itu kelupaan dan tertidur guys Sehingga si Ungu ini jadi kepanasan kayak gini Guys ada hamster yang mau keluar dari penjara tuh Padahal disitu ada yang lagi tidur tapi dia tidak takut sama sekali Dia pun akhirnya bisa keluar lewat lubang dari hasil ledakan tuh Ternyata di luar itu ada banyak sekali rintangannya Dia melewati baling-baling berputar, balok-balok bergeser Melewati kampak besar dan jalan yang merongga Bahkan melewati rintangan yang terdapat laba-laba guys Dia pun masih semangat dan terus berjalan tuh Dan demi untuk keluar dari situ Dia rela melewati tangga berbahaya Yang di bawahnya ada lava yang begitu panas guys Hebat banget ya si hamster Terima kasih telah menonton